Halo Trimunas, masih bersama saya Arya Tonda. Dir Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Thomas Panjisus Bandaru, menjelaskan kronologis pasti, pengungkapan sindikat sabu-sabu jaringan internasional Iran-Indonesia. Kata Thomas, ditres narkoba Polda Jambi, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ditipit narkoba Bareskrim Polri dalam melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap satu pelaku WNA asal Iran berinisial NB, dengan barang bukti 264 kg sabu-sabu cair. Kombes Pol Thomas Panjisus Bandaru mengatakan, proses penyelidikan ini berlangsung hingga sekira tujuh bulan sampai pada proses penangkapan. Dimana, dalam proses pengirimannya dari Iran menuju ke Indonesia, pelaku kerap berpindah-pindah perahu dan kapal. Pelaku berpindah dari kapal ke perahu, hingga menggunakan speedboat. Proses perpindahan tersebut dilakukan di tengah laut, hingga akhirnya dibawa mendarat di pelabuhan. Tidak tanggung-tanggung, proses pengiriman jalir laut ini memakan waktu hingga 24 hari lamanya. Ia melanjutkan, penyelidikan kasus ini sudah dilakukan sejak November tahun 2022 lalu. Dimana, saat itu Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman sabu-sabu dari negara Iran menuju ke Indonesia. Thomas menjelaskan, meski penangkapan dilakukan di wilayah Provinsi Banten, tetapi laporan penyidikannya tetap ditangani penuh oleh Polda Jambi. Dimana, Bares Krimpolri, sebagai tim yang mendukung penuh pada proses pengungkapannya. Pengungkapan ini, juga tidak terlepas dari kasus yang sebelumnya pernah diungkap oleh Polda Jambi. Sehingga, dengan pengungkapan kasus sebelumnya, penyelidikan petugas mengerucut dan mengarah pada jaringan WNA asal Iran. Namun, dengan alasan penyelidikan lebih lanjut, Thomas belum merinci keterkaitan jaringan yang dimaksud dengan sejumlah kasus yang berhasil diungkap Polda Jambi sebelumnya. Kata Thomas, setelah tiba di Indonesia, sabu-sabu cair tersebut akan diedarkan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Sejak mendapatkan informasi terkait pengiriman sabu-sabu tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan bekerja sama dengan ditipit narkoba Bares Krimpolri secara intens melakukan penelusuran dan profiling. Sejak saat itu, tim terus memperketat pencarian di seluruh pantai-pantai di Provinsi Banten. Sehingga, tepat pada tanggal 2 Mei tahun 2023, petugas mendapati satu perahu nelayan yang pergerakannya mencurigakan di kawasan Pelabuhan Tinjil, Teluk Banten, Pandeglang, Banten. Tim kemudian mencoba mendekat pada kapal yang dicurigai. Namun, saat petugas berupaya mendekat, satu orang tampak melompat dari peruhu menuju ke laut. Namun, saat itu satu pelaku yang merupakan WNA berhasil diamankan dari dalam perahu, dan juga turut ditemukan barang bukti sabu-sabu cair yang dikemas di dalam 5 jari ken ukuran besar, seberat 264 kg. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu tersebut disamarkan pelaku, dengan menari sedikit cairan atau BBM jenis bensin di atas jari ken. Kata Thomas, ini merupakan bahan baku pembuatan sabu-sabu, sehingga jika diolah dari 264 kg sabu-sabu cair, bisa menghasilkan 700 kg lebih sabu-sabu kristal. Ini merupakan daripada peredaran narkotika jenis sabu yang berasal dari Iran. Oleh karena itu, sejak bulan November,